Intro Hai guys, terima kasih kerana bersama dengan channel ED88 yang pastinya memberikan anda berita-berita terkini dan info-info yang menarik Kita teruskan berita pada hari ini Salam Sejahtera Berita hari ini Nafi Dakwaan Dokumentari Tidak Depat Ini penjelasan Al Jazeera Selepas Dokumentari Al Jazeera Locked in Malaysia Lockdown menjadi bualan ramai sejak minggu lalu Agensi berita antarabangsa tersebut mengeluarkan kenyataan mengenai perkara itu di laman sesawang mereka semalam Menerusi satu kenyataan bertarik 9 Julai pihak Al Jazeera menolak dakwaan pihak berkuasa di Malaysia yang menyatakan laporan mereka tidak adil salah dan mengelirukan Bukan sahaja Al Jazeera menafikan dakwaan berkenaan tetapi agensi berita itu turut menzahirkan kebimbangan terhadap keselamatan kaki tangan mereka di negara ini susulan dokumentari yang tular sebelum ini Menurut Al Jazeera, kaki tangan mereka di Malaysia menjadi sasaran gangguan dalam talian termasuk beberapa ugutan dan pendedahan maklumat pribadi di media sosial Al Jazeera juga mempunyai kebimbangan berkaitan gangguan talian yang dihadapi pekerja mereka Selain daripada bimbang dengan keselamatan pekerja Al Jazeera juga menzahirkan kebimbangan mengenai keselamatan individu-individu yang telah ditemubual dalam dokumentari berkenaan Walaupun laporan agensi berita itu dipersoalkan oleh orang ramai Al Jazeera menolak dakwaan yang telah dilemparkan dan meminta pihak berkuasa negara ini menghormati kebebasan media dan berhenti menganggap wartawan mereka sebagai penjenayah Seperti yang dinyatakan dalam dokumentari berkenaan Al Jazeera mengetiraf tindakan balas yang dilakukan Malaysia karena berjaya membendung penularan COVID-19 Program itu juga menunjukkan usaha yang dilakukan beberapa organisasi di Malaysia yang menyediakan bantuan secara langsung dengan jelas kepada warga asing yang memerlukan hujurnya Pada pendapat Anda, adakah respon Al Jazeera ini merupakan satu jawaban yang tepat? Silah tinggalkan komen Anda dalam video ini untuk penambahbaikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye-bye